Analis militer Amerika Serikat, Daniel Ellsberg, yang saat itu bertugas mendokumentasikan perkembangan kegiatan militer Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa tidak ada harapan damai dari perang Vietnam. Namun hal berbeda disampaikan oleh Menteri Pertahanan, yaitu Robert McNamara. Robert mengatakan pada media bahwa ada harapan damai dalam perang di Vietnam. Daniel pun kecewa atas pernyataan ini. Ia menilai pemerintah Amerika Serikat telah berbohong pada rakyat. Beberapa tahun kemudian, Daniel menyalin dokumen rahasia perang Vietnam ke dalam berkas yang disebut dengan Pentagon Papers. Ia kemudian mengirimkannya ke surat kabar The New York Times. Di kantor berita Washington Post, kepala editor Ben Bradle mendesak atasannya Kay Graham untuk ikut mempublikasikan dokumen tersebut guna menaikkan citra mereka sebagai surat kabar yang kredibel. Ben Bradle menilai The Washington Post harus lebih berani mengangkat isu-isu terhangat dan tidak hanya memuat berita yang meresihkan kebaikan pemerintah semata.